Hai nih kamera pakai 60 HD per 60 ya di iPhone 12 Pro ini kondisinya cerah langitnya cerai untuk stabilannya stabil asal cahayanya cukup hasilnya bagus ya ini kondisi banyak debu jadi mungkin tidak terlalu hijau ini tanamannya ini SDN Pacello Biri di sebelah depan sekolah ini tebing ya tingginya mungkin sekitar tiga meter empat meter ini bawah jalan kayaknya udah lumayan bagus ini pakai beton dibangun sekitar tahun 2020 kalau nggak salah betonnya nah yang atasnya ini sekolah SDN Pacello Biri tapi belum ada talutnya ya jadi suatu saat mungkin kalau hujan deras bisa juga terkena langsor nah ini kalau ada talutnya ini bagus banget depannya ini bisa buat kegiatan upacara lebih luas buat anak bermain di depan sekolah juga lebih luas lingkungannya kemudian keamanannya misal ada longsor udah lebih bagus ya ada penahannya ada talutnya ya kalau sekarang ini pakai tanaman ini tanaman jati yang dipenahannya pakai tanaman jati kalau kira-kira ini sini jati ini jarak tiga meter kemudian ada yang jarak 10-10 meter beberapa tanaman jatuh ini ke sebelah sana nah kamu tahu ini barbolik dari ujung ke ujung itu belum ada talutnya ya kalau biasanya upacara ini di sebelah sini nah ini nah ini masih beralaskan tanah ya kalau pacara banyak kalau pacara bendera nah ini kemarin benderanya baru ini yang buat ya sekolah ya ini baru bagus kalau pacara di sini anak-anak petugas ini di depan sini kemudian pesertanya ada yang di sini dan ada yang di sini kalau ke depan di paving itu paving beberapa meter ya mungkin sekitar 15 meter atau 10 meter kali sampai 7 meteran lah atau 6 meter ini sampai sana nih masih tanah kemudian di sebelah ini tadi ya belum di kasih talut ini tingginya sekitar kebawah ada yang empat meter ada yang mungkin tinggi lima meter nah kalau di talut itu nanti bisa kelihatan luas banget ya kemudian bisa sebagai penahan kalau suatu saat mungkin ada longsor ini bisa membahayakan anak-anak sekolah sebetulnya ini kalau main jatuh ke jurang ke bawah ini ya ini tinggi banget kalau yang ini mungkin kalau ini tingginya sekitar 6 meter ini nah penahannya selama ini ya paling cuma pohon jati 1 2 3 4 5 ini pohon juga 6 7 8 9 ya 9 ini nah cuma gitu aja tanah nah kalau itu sekolah TK ya sekolah TK nah dari ujung kunjung itu udah pakai bendera semua ya 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 ini kelas 5 ini kelas 4 ini sebetulnya rumah dinas ya tapi karena di gunung akhirnya kalau musim kemarau seperti ini pasokannya kurang ya atau agak sulit di depannya ini tidak ada perumahan ya full depannya ini adalah tanaman atau hutan ada rumah ke arah sana rumah sana belakang juga ada beberapa rumah ini kalau rumah daerah sana adalah gintung juga ada mungkin kalau gintung sekitar tiga kiluan lah disini rata-rata adalah kebun ada yang hutan selohir ini dan Venus maksudnya ini pakai kamera 0,5 ini di iPhone 12 Pro seperti ini tampilannya ini yang pakai satu nah ini anak-anak untuk alat olahraga juga sehingga eh semakin sini semakin dilengkapi ada eh kita punya eh ini ya buat bulu tangkis buat anak-anak punya bola juga seperti itu oke demikian eh video dari saya tentang lingkungan SDN Pak Selogiri semoga mendapatkan perhatian perhatian dari pihak yang bersangkutan dapat realisasi semoga eh ini dibangun talut ya itu harapan dari kami dari SDN Pak Selogiri selamat menikmati